Ganda Putra Indonesia yang diwakili oleh Fajar Alfian dan Rian Ardianto berhasil keluar sebagai juara All England 2024. Gelar ini menjadi gelar kedua Fajar dan Rian secara berturut-turut di ajang All England 2024. Di balik pemenangan tersebut, keduanya harus menempuh jalan yang berat. Performa Fajar sempat menurun drastis pasca mengalami cedera punggung. Kini, keduanya menjadi simbol kebangkitan bulu takit Indonesia di sektor ganda putra. Cetak Goh coba menangkum pronologi Fajar Alfian dan Rian Ardianto juara All England sebagai berikut. Diusir dari Perelatan All England 2021 Cabang melaraga badminton Indonesia sedang berada di puncak kejayaan di tahun 2021. Indonesia diwakili oleh tiga atlet tunggulan ganda putra yang menempati peringkat seratus besar dunia. Mulai dari Kevin Sanjaya, Marcus Gedeon, Fajar Alfian, Rian Ardianto, hingga Muhammad Hasan, Hendra Satyawa. Sayangnya, kesempatan emas ini harus terlewat karena pandemi COVID-19. Padahal saat itu mayoritas atlet tanah air mendapatkan hasil negatif pada tes PCR. Namun, panitia All England mendengar kabar buruk dari penumpang satu pesawat atlet Indonesia. Dalam pesawat yang terbang dari Turki ini, terdapat satu orang yang positif terpapar COVID. Alhasil, semua atlet Indonesia dipaksa akat kaki dari negara Inggris. Badminton World Federation langsung meminta maaf kepada PBSI dan atlet Indonesia. Dalam situs resminya, mereka menyebut keputusan ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Inggris. Suara bertahan yang kurang diunggulkan Indonesia juga kurang diunggulkan pada ajang All England Series 2010 di tahun 2024. Beberapa atlet Indonesia memang sedang mengalami penurunan yang signifikan, khususnya sektor ganda putra. Penurunan ini diawali dengan berakhirnya era emas Kevin Sanjaya dan Marcus Gedeon. Puncaknya, Gedeon memutuskan untuk ngantung rakyat setelah menerita cedera serius. Penurunan performa juga dialami oleh pasangan Muhammad Aksan dan juga Hendra Setiawan. Faktor umur yang sudah uzur menjadi alasan utama penurunan keduanya. Praktis, Indonesia hanya mengenalkan pasangan Fajar Afian dan Priyan Ardianto. Akan tetapi, keduanya kurang diunggulkan menang walaupun berstatus sebagai juara bertahan. Pasalnya, dalam beberapa event, Fajar dan Priyan selalu tersingkir di babak awal. Meski begitu, keduanya punya target besar untuk mempertahankan gelar juara tanah sebut. Mengamuk di All England Hebatnya, Fajar dan Priyan bisa membuktikan diri dengan lolos ke final All England 2024. Pada partai pambungkasnya, mereka mampu mengalahkan Aaron Chia dan juga Soh Woyik dalam 2 set. Wakil dari Malaysia ini dibuat gak berdaya setelah Fajar dan Priyan hanya memberikan 16 poin saja. Keduanya langsung menangis bahagia dengan memeluk sang pelatih. Mereka mempersembahkan gelar tersebut kepada Ariono yang telah berjasa besar. Gelar ini juga terasa manis karena menjadi trofi pertama Ariono sebagai pelatih utama. Hebatnya, Fajar dan Priyan juga bisa mempertahankan gelar juaranya di ajang All England. Di tahun 2023, keduanya berhasil juara Granda Putra dan menjadi yang terbaik dalam satu dekade. Mereka mengaku cukup enjoy dan menikmati permainan dengan tampil all out. Fajar juga mengucapkan terima kasih kepada para fans Indonesia yang telah mendukungnya. Balas Dendam Termanis Indonesia Gelar juara ini juga menjadi ajang balas denam Termanis Indonesia setelah diremehkan. Para putra terbaik bangsa berhasil memberikan hadiah yang luar biasa. Indonesia mempunyai gelar juara di Ganda Putra secara berturut-turut dalam tiga musik. Di tahun 2022, Bagas Maulana dan Muhammad Sohibul Kikri merebut gelar juara All England. Ini juga menjadi rekor tergila Indonesia di ajang All England. Untuk pertama kalinya, Ganda Putra bisa mengirimkan tiga wakilnya ke partai final sejak 1994. Itulah ulasan kronologi singkat Fajar dan Priyan berhasil memenangkan gelar juara Ganda Putra di All England 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia bisa mempertahankan prestasinya tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.